Halo teman-teman, saya akan menunjukkan keadaan perubahan atau pembangunan micrografting saya. Pilihan terakhir saya adalah melakukan micrografting. Kerana lebih kuat daripada pembangunan buruk atau pembangunan buruk. Jadi micrografting lebih kuat daripada pembangunan buruk saya daripada pembangunan buruk. Di Asia, tidak di Asia, tetapi di negara tropis, pembangunan buruk adalah lebih popular kerana pembangunan buruk. Pada saya, ia lebih kuat daripada. Jadi, ini adalah 1 minggu. Jadi, ini plastik berlaku seperti pembangunan. Anda dapat melihat pembangunan. Oleh itu, ia akan menunjukkan cion. Oleh itu, kerana pembangunan tidak terlalu terangkap. Oleh itu, ia membutuhkan pembangunan. Ketika kita menghilangkan ini, kata-kata pembangunan. Oleh itu, ia akan menungkap. Oleh itu, ia akan menungkap. Oleh itu, tidak ada kebangunan dari buruk. Oleh itu, sekarang ini 1 minggu. Oleh itu, ia akan baik. Oleh itu, ini akan tetap untuk 3 minggu. Oleh itu, 3 minggu akan menjadi seperti ini. Anda lihat mereka lebih kuat sekarang Anda dapat melihat bud yang baru berkembang jadi minggu ini saya akan menghilangkan tape budding, oke? jadi Anda lihat apa yang ini ini adalah tape budding, itu tidak kuat seperti micrograph saya, Anda lihat micrograph? lihat? sangat kuat, jadi berbanding dengan yang ini, oke ini minggu ini saya akan menghilangkan plastik dan tape budding, oke? jadi berikutnya akan menjadi, saya akan menunjukkan Anda jadi ini adalah berikutnya yang saya sudah menghilangkan tape budding, tetapi Anda masih dapat melihat kemudian Anda dapat melihat kemudian Anda dapat melihat kemudian itu di sana, oke? Anda lihat ini adalah 1 bulan April, May, ya ini 2 April, jadi ini 1 bulan dan Anda masih dapat melihat kemudian dan mencoba yang ibu akan mencari, akan mencari sekarang ini akan mencari sekarang ini akan mencari, lihat? Anda dapat melihat kemudian the the buds are starting to grow starting to have a leaves see that but this one is the rootstock so you have to remove this you don't need that and the next stage is this one this February see February the leaves are healthy okay this is February 4 and still you can see the the joint okay so that is February March April that's three months old three months old so it's stronger than bad grafting and then that's three months I will show you the older one you can see this one is October and it's starting to flower and this is very small and it's starting to bloom now see that those are flowers and you can see the joint you can still see it okay you can still see it but when it become older this one you can see it's closing and it's almost close now okay and it's very healthy and I will show you one which is the oldest I got this October so October it means October I so how old is this how old is this so if it's October October November December March April March April May seven months and you cannot see you can see the joint anymore you see it's almost impossible to see the graph okay so in seven month old it's almost one specimen actually this is this lemon the rootstock is lemon and this is calamansi it's very healthy okay the leaves are like it's curling because of the the pesticide or the insecticide that I use it's not good for the young leaves but it will be okay okay so these are the grafted calamansi you see so I will have so those are the stages from starting to do the the micrograph and then after three weeks you remove the budding tape and then in one month to two months the leaves are starting to grow like this and yeah so these are all grafted you see this one is bad grafting you can see but it's not that strong huh you still like this compared to those maybe because it's a bit colder in New Zealand and also my rootstock is smaller or younger and also my bad is also younger so it's not that quite strong so I'm my what I will going to do is I will always do the micrograph I will always do the micrograph like this like this see it's starting to grow the leaves yeah this one also so that's all guys so in the uh next year I will uh I will not sell this one yet because I'm I want to see the you know I would like to see the the fruits the fruits of my labor uh you know why because I don't know yet how good the fruit the flowers so it might be bigger bigger fruits because it's a lemon the rootstock is lemon and the uh cyan is calamansin okay guys so most likely next year I will start selling selling this plants okay thank you for watching guys thank you very much